Bertempat di teras pendopor rumah dinasnya, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan halal bihalal bersama lembaga adat serta sanak semendo di Kabupaten Batanghari. Tidak hanya lembaga adat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Batanghari juga turut hadir dalam acara halal bihalal tersebut. Usai melakukan halal bihalal, acara dilanjutkan dengan foto bersama dengan para pengurus adat kabupaten, pengurus adat kecamatan serta pengurus adat desa. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan bahwa dalam halal bihalal ini, pemerintah Batanghari juga mendapatkan masukan dalam hal pembangunan ke depan. Dirinya juga menambahkan halal bihalal pada tahun ini dikemas agar semua elemen bisa memberikan masukan untuk pembangunan di bumi serentak bak regam. Di mana untuk pembangunan Batanghari harus melakukan ciri-ciri adat yang sudah menjadi adat di Batanghari, seperti nama jalan, nama gedung, serta pembangunan lainnya harus menyentuh terhadap sejarah adat di Batanghari. Ini sedikit panjang karena sudah lama orang merindu-indukan bagaimana pemimpinnya ketemu dengan masyarakatnya. Dan hal bihalal tahun ini kita kemas, di samping silaturah minyak kita usahakan membaik, kita juga menerap aspirasi dari masyarakat apa yang ditulukan masyarakat selama ini. Karena jalannya berada pemerintah di Kabupaten Batanghari. Memudahkan dengan silaturah minyak yang baik dan komunikasi yang lancar, kita dapat lebih cepat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Itu aspirasi daripada adat sendiri apa nih? Adat ini menginginkan bagaimana di Batanghari, ciri-ciri ke Batangharian sesuai dengan adat Batanghari itu diimplementasikan. Nah kita akan fasilitas ini. Jadi disampaikan oleh Ketua Lembaga Adat, ada bentuk tugu yang sesuai dengan adat, kemudian penamaan jalan, penamaan gedung, nah kita minta dari nama-nama dari lembaga adat, dan bentuk, rupa, desainnya dari lembaga adat nanti kita akan terapkan di pembangunan Kabupaten Batanghari.